Pemirsa, sejak ditemukan jasad bayi perempuan yang terbakar bersama tumpukan sampah di pinggir irigasi Kalimalang, tim kepolisian sudah memeriksa empat orang saksi. Polisi juga memastikan jasad bayi sudah meninggal sebelum ditemukan dalam kondisi terbakar di bagian kaki dan punggungnya. Warga Kerawang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang terbakar bersama tumpukan sampah. Bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak membakar sampah di pinggir irigasi Kalimalang. Penemuan jasad bayi tersebut langsung dilaporkan ke pihak polisi. Petugas identifikasi langsung lakukan olah TKP dan membawa jasad bayi yang terbakar pada kaki dan punggungnya ke RSUD Kerawang. Hingga kini polisi sudah memeriksa empat orang saksi. Kita melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi yang mengetahui peristiwa perempuan bayi pertama kali. Sementara dapat dipaksikan bahwa itu adalah pembuangan jasad bayi, artinya adalah bayi meninggal sebelum diletakkan di tumpukan sampah. Sebelumnya, seorang saksi mata menemukan jasad bayi ketika dirinya sedang mengumpulkan sampah yang berserakan di tempat pembuangan sampah di pinggir irigasi dan hendak membakarnya. Namun, saat salah satu kantong plastik yang diangkatnya, ternyata ada sesosok jasad bayi berjenis kelamin perempuan. Saksi mata langsung melaporkan kejadian tersebut ke tetangga sebelah rumahnya dan melaporkan ke pihak RT, lalu ke pihak kepolisian. Saya biasa korek-korek sampah, terus begitu diangkat keluar bayi, habis subuh ada warung ngomong ada orang bakar kambing gitu, anak kambing gitu. Jam sekitar jam sempat dibakar kayaknya, cuman dia posisi apinya mati sendiri. Diduga kuat jasad bayi berjenis kelamin perempuan merupakan hasil hubungan gelap kedua orang tuanya. Dan untuk menutupi aibnya, bayi tersebut dibuang ke tempat sampah. Dari Kerawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin melaporkan.